Assalamualaikum Wr Wb Kawan-kawan subscriber melalui tutorial Apa kabar semuanya? Semangat terus mengejar 1000 subscriber dan 4000 jam saya Kawan-kawan semua Ternyata masih banyak yang kebingungan Untuk menentukan konten Kenapa demikian? Wajar karena kita sebagai pemula Jadi kalau bingung itu pemula Meskipun kita bingung kalau kita sudah ada kemauan Ada niat luar biasa Niat dulu kemauan dulu Nanti kita memikirkan konten Nah disini yang akan dibahas sedikit gambaran saja Bahwa yang namanya konten itu Itu kan Sebuah karya yang nanti akan dituangkan dalam Channel kita Jadi channel kita nanti Istinya ya Konten berupa video Nah kalau kita lihat banyak ya Konten-konten yang memang itu bisa jadikan Sebuah gambaran Bahwa konten tersebut bisa saja sama Dengan Kegemaran kesukaan aktivitas yang kita lakukan Nah disini Saya akan memberikan gambaran Konten yang Banyak gitu ya Yang kabalatak Yang ada di Youtube Dan nanti kawan-kawan pun ya Yang memang masih kebingungan buat konten Itu bisa Meninspirasi Sehingga bisa mencoba Nah yang pertama Kita bisa melihat bahwa Konten Yang ada di Channel Youtube Itu ya Ada juga yang Kontennya itu tentang review Produk Jadi buat teman-teman yang memang Setiap harinya itu Selalu Datangan produk Itu Alangkah baiknya dijadikan konten Kalau pembayar teman-teman jualan Kemudian Produknya itu Setiap hari Selalu berganti Nah Alangkah baiknya itu teman-teman jadikan Konten Itu mantap tuh Karena kan Ketika kita mereview produk Itu akan dua teman-teman Satu Akan banyak penonton Yang kedua Akan ada pembeli Nah itulah Jadi buat teman-teman yang memang Kecariannya Selalu Kebanjiran produk Atau Bergulat dengan produk Itu Review Jadi kan konten Itu akan mantap Kita bisa melihat Banyak yang review-review Produk-produk Itu Luar biasa Kemudian yang kedua Yaitu Travelling Atau jalan-jalan Buat teman-teman yang suka Travelling Jalan-jalan Itu jadikan juga Konten Kalau Menyimpan Kemudian yang kedua Bisa melihat Nah orang lain pun Itu sama Ternyata Kalau suka Akan melihat Akan menonton Jadi banyak ya Banyak kelebihan Ketika kita Menyimpan Histori di Kanal itu Selanjutnya Edukasi Atau Bimbingan Nah buat teman-teman Yang memang Bergulat dalam bidang Edukasi Atau kegiatan-kegiatan Seputar pendidikan Nah ini Jadikan konten Supaya Ketali dua Tali Eh Ketali dua Ketali dua Kita itu Enggak harus Membuat Kegiatan baru Kalau kita memang Bergulatnya dalam Edukasi Mudah aja Yang biasanya Secara Plan Secara Perhadapan Gitu ya Kita Sekarang Tambah Dengan Membuat Dokumentasi Yaitu Video Namanya Teman-teman Sedang Membimbing Membimbing Kalau sekolah Ada Siswa Perguruan tinggi Ada mahasiswa Ketika Biasanya Dibimbing Itu ya Secara Manual Gitu ya Berhadapan Ya Buat aja Itu apa Rekaman Rekaman video Kita buat Dokumentasinya Sehingga Ketika itu Nanti Di Upload Di channel Itu akan Menjadi Sesuatu Kalau Yang Membutuhkan Bimbingan itu Maka akan Dilihat Kemudian akan Belajar dari Channel kita Nah itu ya Jadi Teman-teman Jangan terlalu Susah lah Kalau memang Kegiatannya Dalam bidang Edukasi Ya Kontennya Edukasi Ketika sedang Membimbing Membimbing Siapapun Itu Dijadikan lah Konten Kita buat Video Ininya ya Video dokumentasinya Sehingga nanti Kita buat Nah itu Kemudian Prank Atau Kejutan Nah kita bisa Melihat Konten-konten Yang berupa Prank Atau Kejutan Nah tapi Konon katanya Prank Yang memang Dimelehkan itu Prank yang Tidak Membahayakan Jadi buat Teman-teman yang Akan membuat Konten Prank Itu buat aja Tapi jangan Yang membahayakan Karena kan ada Yang Membahayakan Nah sekarang itu Dilarang gitu Dalam arti Ya bisa saja Nanti dihapus Jadi Pranknya yang Tidak Membahayakan Selanjutnya Konten Memperlihatkan Barang koleksi Nah teman-teman Semua pasti akan Menemukan Konten-konten Memperlihatkan Barang-barang Koleksi Baik itu Artis Atau bukan Artis Itu kita bisa Melihat Jadi ketika Mereka punya Koleksi Koleksi Barang Apakah Barangnya yang Memang Barang Yang Mahal Atau Barang Yang Langka Antik Nah itu kan Teman-teman punya Nah itu bisa Dijadikan konten Jadi memperlihatkan Barang yang Kita miliki Teman kita Atau Tangga kita Tapi itu Memiliki Daya tarik Langka Nah itu Biasanya Aneh Unik Kemudian Mahal Nah itu Biasanya Para artis Perlihatkan barang-barang Yang Nah kemudian Tutorial Teman-teman yang Punya ilmu Itu bisa Dijadikan konten Kemudian Dijadikan tutorial Tutorialnya Banyak Macamnya Tutorial Youtube Tutorial Merakit Pendaraan Tutorial Untuk Menjalankan Aplikasi Pokoknya banyak Tutorial Tutorial Jadi Tutorial Tutorial itu Intinya nanti akan Menambah Kawasan buat penonton Dan Itu Kalau sudah banyak penonton Ya berarti Disukai Nah itu ya Jadi Tutorial Untuk Apa ya Untuk jadikan konten Kemudian Tip Tip Ya tip Tip Ringan Atau kita menjelaskan Sebuah Hal-hal yang Bisa membuat Orang lain Bahagia Tenang Semangat Nah itu juga Sama Jadi Konten Kemudian buat teman-teman Yang Bisa main musik Buat teman-teman yang bisa Memainkan lot musik Nah ini Luar biasa sekali ya Musik itu Terus terang Penontonnya banyak Kenapa? Karena memang orang semua suka musik Nah Nanti Untuk urusan musik Memang itu Banyak hal yang harus Kita Tahui ya Tapi Kalau memang musiknya Kita yang punya Kita yang cipta Kita yang kreasi Nah itu luar biasa Kalau kita menjadi pemain musik Bisa mencipta Karya musik sendiri Mencipta lirik sendiri Wah itu luar biasa Sehingga nanti Kita gak pusing Dengan hak kita Bagi royalti Ah pokoknya Itu mah lewat semua Asal memang itu milik kita Buat teman-teman yang bisa main Alat musik Bisa Mencipta lagu Silahkan Buat konten Karena Untuk urusan musik mah Jangan khawatir Penonton akan selalu Buanya Selanjutnya Konten Youtube Gaming Konten Youtube Gaming Selanjutnya Konten Youtube Gaming Kita Kamu lihat ya Ada streaming Main gaming Atau Permainan Ditangkap layar Atau direkam Kemudian di upload Sehingga Banyak yang Belajar Bagaimana caranya Untuk bermain gaming Buat teman-teman yang Ya Cuka main game Itu bisa aja Kita Publikasikan Di channel kita Atau Dijadikan Konten Di channel kita Sehingga nanti Akan banyak yang Ingin tahu Cara-cara Main game Kemudian Vlog Nah Vlog ini Biasanya Kegiatan Kita Sehari-hari Atau kegiatan Yang kita Senangi Kemudian Jadikan Sebuah Konten Nge-vlog Itu Identik Dengan Wajah Kita Kegiatan Kita Kalau kita Menentukan Tema Contoh Nge-vlognya Ya Tentang Perjalanan Nah Maka Nanti kita Membuat vlog Tentang Jalan-jalan Semuanya Kita buat Jalan-jalan Tapi Enaknya sih Nge-vlog itu Ya Semuanya aja Kalau di rumah Kita buat vlog Juga Kalau memang Memungkinkan Nah Tapi Kalau mau Satu tema Kita jalan Baru kita Nge-vlog Gak apa-apa Kita buat Nge-vlog Kegiatan Mancing Pokoknya Mancing aja Nge-vlog Nah Itu juga Luar biasa Jadi Satu tema Jadi Untuk teman-teman Ya Tentukan aja Nge-vlognya Mau Tema apa Sal Sal Memang Vlog itu Identik Dengan Wajah Dan Kegiatan Kita Selanjutnya Unboxing Unboxing Memperlihatkan Produk Banyak ya Content creator Atau youtuber Yang Unboxing Produknya Dianboxing Kemudian disampaikan Kelebihan Kekurangan Manfaat Dan lain-lain Sehingga Nanti akan Banyak yang Ingin melihat Ingin banyak Yang tahu Kemudian ya Kita tahu Kan ada Pembeli Apakah Masih ada Sebenarnya Masih banyak Gitu ya Jadi Kalau Kita Mau Buat Content Kalau menurut saya Buatlah Content yang Memang Kita mampu Untuk Membuatnya Ada Waktu Untuk Melakukan Jadi Jangan Memaksakan Membuat Content yang Justru Kita Kesulitan Untuk Melakukan Itu Sembanyak Kita Kegiatannya Hari-hari Di Ruangan Di ruangan Contoh Tiba-tiba Kita Membuat Content Tentang Camping Perjalanan Keluar Ke gunung Nah Itu Sama saja Kita Membuat Kegiatan Yang Baru Sehingga Nanti Ya Kita Akan Kesulitan Untuk Membagi Waktu Jadi Kalau Menurut saya Content itu Ya Sesuai Dengan Kegiatan Kita Cerah Kalau Kegiatannya Tadi Di Ruangan Maka Jenis Contentnya Pendidikan Atau Tutorial Pendidikan Atau Bimbingan Kalau Kita Di Ruangan Kita Buat Kontennya Tentang Pendidikan Dan Bimbingan Itu Kan Sesuai Dengan Kegiatan Kita Sehingga Nggak Perlu Kita Buat Kegiatan Baru Kegiatan Yang Susah Sulit Nanti Waktu Tidak 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 Bisa Bagi Kecuali Yang Suka Pergi Pergian Jalan 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 Itulah Kontennya Disitu Jadi Yang Sukanya Jalan Sukanya Main Itulah Kontennya Disitu Jadi Jenis Konten Kita Yang Tahu Kita Yang Rasa Kalau Kita Sudah Mengetahui Kita Yang Merasakan Jadikanlah Itu Konten Jangan Memaksakan Diri Membuat Konten Yang Memang Lepas Dari Kegiatan Kita Sehari Kalau Kita Suka Musik Ya Kontennya Musik Kalau Kita Sukanya Dapat Barang Barang Baru Berarti Unboxing Review Nah Itu Jadi Konten Konten Itulah Yang Sebenarnya Kalau Teman Sudah Punya Bahan Sudah Punya Kegiatan Kalau Teman Sudah Punya Kegiatan Jadikan Konten Ya Teman Teman Sebenarnya Teman Teman Lebih Tahu Jadi Jenis Konten Yang Teman Teman Siapkan Itu Harus Betul Betul Dilakukan Oleh Teman Teman Sendiri Termasuk Kenapa Karena Kalau menurut saya Ketika itu dilakukan Oleh Dari Sendiri Kita Akan Aman Baik Aman Dari Segi Konten Atau Aman Dari Peraturan Peraturan Yang Ya Bisa Saja Nanti Itu Akan Membatasi Konten Kita Jadi Kehatian Harus Kita Temakan Nah Itulah Beberapa Jenis Konten Yang Bisa Kita Coba Kita Bisa Kerapkan Kita Bisa Lakukan Dalam Channel Kita Asing Teman Teman Lebih Tahu Teman Teman Lebih Merasakan Terima Kasih Semangat Terus Untuk Berkarya Youtube Lanjut Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh